Mary My Husband drama Korea yang dibintangi oleh Park Minyong ini berfokus pada kisah balas dendam Kang Jiwon yang sedang sakit parah dimana ternyata ia lalu menyaksikan suaminya yaitu Park Minhwan dan sahabatnya yaitu Jong Soo Min berselingkuh hingga di suatu waktu Kang Jiwon mendapat kesempatan pergi ke masa lalu dimana ia pergi ke 10 tahun sebelum ia menikah dengan Park Minhwan dengan kesempatan itulah Kang Jiwon lalu melakukan balas dendam terhadap suami dan sahabatnya itu yang nantinya akan dibantu oleh bosnya yang bernama Yu Ji Hyuk jadi bagaimana kisah balas dendam dari Park Minyong kita langsung saja ke episode yang pertama di awal episode kita akan diperlihatkan oleh Kang Jiwon yang sedang sakit parah ia harus menjalani kemoterapi dengan ditemani oleh sahabatnya yaitu Jong Soo Min saat itu Soo Min ini terlihat begitu peduli pada Jiwon dimana ia selalu memberikan semangat kepada Jiwon saat sedang mengalami kondisi terpuruk sekalipun yaitu menghadapi suami yang berselingkuh dan penyakit ganas yang mematikannya yaitu Kang Kerosus Jiwon mengatakan jika dirinya sial dalam pernikahan tapi ia sangat beruntung memiliki sahabat seperti Soo Min saat sedang di kemo Jiwon mengingat kembali kapan terakhir kali dirinya merasakan kebahagiaan dimana saat itu adalah awal pernikahan saat suami dan mertuanya masih bersikap baik padanya akan tetapi saat setelah menikah ternyata disanalah lautan derita itu datang dimana sang mertua yang begitu red flag ia selalu mengomel karena Jiwon ini tak kunjung memiliki keturunan tanya mertua Jiwon ia juga memiliki suami yang begitu red flag dimana ia tak pernah membelas sang istri saat ibunya ini mengomel dan dia pun juga menjadi beban untuk Jiwon karena ternyata ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya memilih fokus untuk mengikuti trading saham yang tidak jelas memiliki suami pengangguran suka bersikap kasar dan sangat bosi tentu membuat Jiwon ini sangat terbebani dimana ia harus bekerja keras karena semenjak menikah ia memiliki cicilan bulanan yang harus ia tanggung sendiri tak sampai disitu saja ia pada akhirnya mengetahui bahwa dirinya dikejutkan dengan penyakit mematikan yang dideritanya bukannya merasa kasihan kepada Jiwon Min Hwan dan ibunya ini malah merasa sial karena telah menikahi Jiwon yang penyakitan dan memaksa Jiwon untuk terus bekerja keras dan menghasilkan uang untuk mereka Sian lalu berpindah pada sahabat Jiwon yaitu Su Min dimana ia adalah seorang manajer di perusahaan tempat Jiwon bekerja yaitu Yuki Company Su Min ini mengendarai mobil mewah menuju rumah Jiwon dan ya inilah manusia yang dianggap belahan jiwa dan sahabat oleh Jiwon ternyata ia malah berselingkuh dengan suami sahabatnya sendiri Usai menjalani kemoterapi Jiwon lalu diminta untuk menghubungi keluarganya karena ternyata Min Hwan belum membayar tagihan rumah sakit yang sudah dipersiapkan oleh Jiwon mengetahui hal itu Jiwon lalu berniat pulang menemui Min Hwan karena tak kunjung mengangkat telpon Ia lalu menumpangi sebuah taksi untuk pulang ke rumah di dalam perjalanan Aju Si itu melihat penampilan Jiwon dan mengetahui kalau Jiwon ini sedang sakit parah Ia pun lalu memberikan semangat kepada Jiwon agar bisa segera sembuh namun Jiwon berkata jika dokter mengatakan kalau hidupnya sudah tidak lama lagi ditambah penderitaan yang dialaminya dimana ia hidup sebatang kara dan sudah tidak memiliki orang tua menikah dengan suami yang sudah tak berguna lagi dan hanya menjadi beban untuk dirinya tiba-tiba Aju Si lalu berbelok ke arah lain dan mengatakan jika akan membawa Jiwon melalui jalan yang sangat indah karena akan melewati pohon sakura yang begitu cantik di sepanjang jalan Aju Si lalu mengatakan jika jalan yang diketahui Jiwon bukanlah jalan satu-satunya jadi maksudnya adalah Jiwon masih bisa memilih jalan hidupnya yang lain yang lebih indah dan mungkin belum ditemukan oleh Jiwon jadi jangan menyerah pada keadaan jalani sampai akhir hingga nanti ia tahu bahwa ada jalan lain yang membawanya pada hal yang sangat indah nantinya hingga saat ia tiba di rumah saat membayar tagihan taksi Aju Si ini malah menolak dan mengatakan kalau hari itu adalah hari terakhir ia sebagai supir taksi karena akan pensiun Aju Si ini lalu meminta Jiwon menganggap itu sebagai uang saku dari ayah kepada sang anaknya tak lama sesampainya di rumah Jiwon saat itu membuka pintu kamarnya dan ia dikejutkan dengan perselingkuhan suami dan sahabatnya Jiwon lalu mendengar jika ternyata suaminya ini telah mendaftarkan asuransi kematian Jiwon dan berharap Jiwon ini segera meninggal sangat menjengkelkan bukannya merasa bersalah Min Hwan ini malah bersikap kasar kepada Jiwon dan disana suamin juga meminta Jiwon untuk mengerti karena sebentar lagi juga Jiwon ini akan meninggal saat akan meluapkan rasa kesalnya pada suamin tiba-tiba Min Hwan ini datang dan mendorongnya hingga akhirnya ia terjatuh tertulis disana tanggal 12 April 2023 Jiwon dinyatakan meninggal akan tetapi ternyata saat ia membuka mata tiba-tiba semua telah berubah dimana saat itu Jiwon melihat Min Hwan yang menyapanya ya ternyata itu adalah kantor mereka dimana dulunya Jiwon dan Min Hwan ini satu rekan kerja Jiwon dan Min Hwan menjadi pusat perhatian karyawan lainnya karena keributan itu hingga tak lama atasannya yaitu Yu Jihyok menghentikannya Jiwon yang dilanda rasa bingung dengan situasi itu pun lalu bercermin dan saat itu hampir terjatuh disana bosnya yaitu Jihyok pun menolongnya dari air panas yang mendidih karena sangat bingung Jiwon akhirnya pergi berlari keluar dan diikuti oleh Jihyok disana ia sadar jika ternyata saat itu waktu mundur ke tahun 2013 tepat 10 tahun sebelumnya Jihyok lalu mengantar Jiwon pulang dan memberikannya uang saku untuk memberikan makanan dan sesampainya di rumah Jiwon lalu memeriksa tanggal yang ternyata benar saja saat ini ia berada di tahun 2013 singkat cerita Jiwon lalu merasa jika semuanya ini adalah mimpi namun seperti nyata dan yang manakah yang sebenarnya nyata apakah dirinya yang meninggal di tahun 2023 ataukah saat ini yaitu 2013 ia pun lalu mengingat jika di tahun 2021 atasannya yaitu Yu Jihyok ini akan menjadi CEO di UK Company hingga Jiwon lalu berpikir apakah dirinya kembali ke masa lalu kemudian saat Jiwon mengeluarkan uang yang diberikan oleh Jihyok ia pun melihat uang yang diberikan oleh Ajushi tadi di sana tertulis tanda hati ia pun lalu teringat sang ayah yang pernah melakukan hal yang sama sehingga Jiwon pun meranggapan bahwa yang menolongnya saat itu mungkin saja adalah sang ayah siwon yang sedang menangis tiba-tiba kedatangan tamu yaitu Minhuan yang masih berstatus sebagai pacarnya Minhuan lalu mengajak Jiwon ini untuk pergi minum keluar saat memulai pembicaraan Minhuan membahas mengenai Jiwon yang katanya sedang hamil sehingga Jiwon lalu teringat kejadian itu persis seperti 10 tahun yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menikah namun ternyata saat itu Jiwon ini tidak hamil melainkan ia hanya mengalami gejala mual dan muntah karena sedang stres Minhuan yang mengetahui jawaban Jiwon kejika dirinya tak hamil pun merasa lega namun saat Jiwon meminta putus dan meninggalkannya di sana muncullah sifat aslinya jika ternyata Minhuan ini sangatlah kasar namun karena situasi terhimpit ternyata Jiwon ini tidak bisa putus begitu saja dari Minhuan karena Minhuan yang otot tak ingin putus dan ternyata selama mereka pacaran Minhuan ini memeras uang tabungan milik Jiwon yang dipinjamnya untuk melakukan trading saham sehingga jika putus Jiwon tak akan mendapat uangnya kembali mengingat trading saham itu menguntungkan Minhuan saat di masa depan Jiwon pun lalu berniat untuk menekuni saham itu dan berharap bisa hidup layak dan bebas berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu Jiwon lalu memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh agar terhindar dari penyakit kanker dan kata dokter ia hanya perlu untuk menjaga kesehatannya saja karena ingin fokus mempelajari saham Jiwon pun lalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku mengenai saham dan pensiun kerja disana ia lalu bertemu dengan Jihyok Jihyok lalu mengira jika Jiwon ini akan segera resign Jiwon pun lalu melihat buka di tangan Jihyok yang terkena air panas saat itu akhirnya Jiwon memutuskan untuk menterakter bosnya ini makan siang sebagai tanda terima kasihnya Saat itu Jihyok lalu menanyakan apakah Jiwon ini akan resign karena akan menikah dan ya ternyata tahun itulah Minhwan memiliki rencana untuk menikahi Jiwon hingga tak lama Soomin menghubunginya karena Soomin merasa ada yang aneh terhadap Jiwon Kemudian setelah mereka makan bersama saat bersiap untuk pulang Jiwon pun lalu melihat luka Jihyok yang sama persis seperti lukanya di masa depan yang kini ternyata sudah tidak ada lagi di tangannya Singkat cerita keesokan harinya Jiwon menghindari Minhwan di kantor hingga saat bekerja Jiwon lalu membeli saham yang sedang naik tiba-tiba Soomin ini menghampirinya karena sudah tahu seperti apa di masa depan Jiwon pun merasa malas dan enggan untuk terlalu dekat dengan Soomin mengetahui Jiwon ini terus menghindar Minhwan pun terus mencoba mengejar Jiwon hingga akhirnya Jiwon ini terjatuh dan terluka dan ya disana dia pun sadar jika di masa lalu ia juga terluka di titik yang sama walaupun dengan cara yang berbeda ketika kembali bekerja Jiwon tiba-tiba mendapat pesan dari Minhwan yang mengatakan jika ia telah menjual sahamnya yang ada di Royjental dan membeli saham baru di tempat lain yang bernama TKU yang dimana ternyata seingat Jiwon di masa depan trading TKU ini adalah trading penipuan mengingat semua kejadian yang sama persis dari masa lalunya membuat Jiwon ini tersadar jika apa yang akan terjadi akan tetap terjadi cuma saja hal itu bisa tergantikan seperti saat kejadian air panas yang tertumpah jika di masa lalu saat itu Jiwon yang terkena air panas karena panik mengira dirinya hamil sedangkan saat ini air panas itu tumpah mengenai Jihyok yang menolongnya saat akan terjatuh jadi intinya air panas itu akan tetap saja tertumpah dan terjadi hanya saja orang yang terluka berbeda karena Jiwon bisa merubah keadaannya karena sadar akan hal itu Jiwon pun sadar jika ia juga bisa merubah nasibnya hanya saja ia perlu mencari seseorang untuk menggantikan posisinya di masa depannya yang buruk yang tentu telah diketahuinya di episode kedua ini Jiwon bertekad untuk merubah nasibnya dimana ia akan memperbaiki hal-hal buruk yang menimpannya di masa lalu dan saat di dalam lift ia pun bertemu dengan manajernya yaitu Pak Kim, Soo Min, dan bosnya yaitu Jihyok manajernya ini yang terkenal sangat menyebalkan Jihyok pun memberikan komentar buruk mengenai proposal yang diajukan oleh Jiwon sebelumnya Jihyok pun berusaha untuk membela Jiwon dan mengajaknya keluar dari sana di sana Jiwon pun mengatakan jika dirinya tak jadi mengundurkan diri ia lalu menunjukkan uang yang bertuliskan tanda hati itu pada Jihyok dan mengatakan bahwa ia dibesarkan dengan kasih sayang sang ayah yang begitu besar sehingga saat kepergian sang ayah ia tak tahu apa keinginannya dan hanya tahu bahwa dia hanya hidup untuk bertahan namun karena memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya Jiwon pun tak mau hidup seperti itu lagi dia akan berusaha menemukan apa keinginannya dan mewujudkannya setelah mendengar itu semua Jihyok pun merasa turut senang dan mengajak Jiwon untuk pergi di akhir pekan namun tiba-tiba saja Soo Min datang dan mengatakan jika mereka ada janji untuk pergi ke sebuah restoran bernama Go Seul Jong kini di kantornya Jihyok mencoba untuk membuka biodata Kang Jiwon dan menemukan bahwa Jiwon adalah lulusan SMA TH entah apa yang sedang dipikirkan oleh Jihyok ia pun lalu menghubungi restoran Go Seul Jong itu dan menanyakan mengenai reservasi di akhir pekan yang ternyata saat itu direservasi untuk reuni sekolah SMA TH Busan tempat Jiwon dan Zumi ini sekolah dulu disana Jihyok pun lalu meminta tolong pada temannya untuk mencari informasi mengenai seseorang entah itu siapa kita belum tahu singkat cerita saat makan siang mereka bertiga ini akan pergi ke kantin bersama disana Jiwon teringat jika dulu Soo Min ini menumpahkan makanan kepadanya dan saat ini ia pun tak mau hal itu terulang lagi hingga akhirnya ya itulah yang diinginkan oleh Jiwon dia tak mau lagi tertindas oleh sahabatnya yang berlaku manis di depannya tapi ternyata busuk di belakang saat pergi ke toilet Jiwon ini merasa puas dan ia pun bertekad untuk memperbaiki masa lalunya ia pun ingin merubah pandangannya jika di kantor dulunya ia merasa bahwa Sumin lah satu-satunya temannya di kantor namun kini ia belajar untuk lebih berinisiatif untuk membuka diri kepada orang lain dimana ia saat itu membantu rekan kantornya hingga dari situlah kini Jiwon tak hanya dekat dengan Sumin saja dan sehingga sebaliknya malah kini Sumin merasa sedikit kesal karena Jiwon memiliki teman selain dirinya setelah makan siang itu Jiwon pun lalu meninggalkan Min Hwan dan Sumin berdua dan akhirnya saat akan kembali di keruangan di dalam lift Sumin ini menggoda Min Hwan singkat cerita saat sedang rapat tiba-tiba Pak Kim yang menyebalkan protes hanya karena masalah sebele yaitu staples kertas yang miring ia pun lalu meminta asistennya yaitu ibu yang untuk mencetak ulang proposal itu yang tentu saja akan menghabiskan banyak kertas lalu disana Sumin berkesempatan untuk mulai mencari muka di depan manajernya Sumin lalu secara terang-terangan meminta Pak Kim untuk melihat proposalnya agar Sumin bisa menjadi pegawai tetap di kantor itu mengetahui hal itu tentu Jiwon tak tinggal diang dia pun ikut mencari ibu yang untuk memeriksa proposal miliknya yang sempat ditolak oleh Pak Kim setelah rapat Jiwon dan Hwion pun pergi ke kafe disana Jiwon mengatakan jika di akhir pekan dia akan pergi reuni SMA namun ragu untuk ikut serta karena dulunya ternyata ia adalah korban buli di sekolah disana Hwion pun lalu memberikan saran kalau Jiwon tidak pergi maka masa lalu itu akan tetap memalukan baginya tapi jika Jiwon pergi dan memperbaikinya maka anggapan buruk mengenai masa lalu yang memalukan itu pun dapat berubah saat Jiwon kembali ke kantor pun ia lalu bertemu dengan Jihyok disana ia menyampaikan jika dia mungkin membatalkan janjinya di akhir pekan untuk reuni dan bersedia untuk lembur saja di kantor namun Jihyok lalu meminta agar Jiwon ini agar tetap pergi dan merubah apa yang menurut Jiwon ini harus dirubah tentu sudah ada dua dukungan yang memotivasi Jiwon dan ia lalu bertemu dengan Ibu Yang disana Ibu Yang lalu mengatakan jika proposal milik Jiwon ini sangatlah bagus namun dia tidak bisa menyetujuinya karena proposal itu sudah ditolak oleh Pak Kim Jiwon kemudian menjelaskan jika sebenarnya selama ini Pak Kim ini hanya bisa ngomong saja dan mengomentari kinerja karyawan yang lainnya namun nyatanya ternyata proposal dan pekerjaan lainnya itu tidak pernah dibaca sama sekali oleh Pak Kim ya seperti orang tongkosong yang nyari bunyinya hanya bisa marah-marah saja sedangkan di tempat lain Suwing yang sadar dengan sikap Jiwon pun lalu mencoba untuk terus mendekati Pak Kim agar mendapat posisi karyawan tetap lalu Jiwon kini berusaha untuk meyakinkan Bu Yang untuk bekerja sama agar proposal miliknya lolos dan sebagai pembuktian bahwa omongannya benar jika Pak Kim ini sama sekali tidak membaca proposalnya itu Jiwon pun akan mengajukan ulang proposalnya kembali tanpa mengubah isinya dan dia hanya mengganti warna proposalnya sebelumnya seperti yang kita lihat saat diperiksa kembali ternyata Pak Kim ini mengatakan jika proposal Jiwon yang sebelumnya lebih baik dari yang sekarang tentu Jiwon lalu mengatakan jika itu adalah proposal yang sama seperti sebelumnya sehingga para karyawan lainnya kini tahu busuk manajer mereka yang hanya berpura-pura bekerja dan suka marah-marah saja jelas mengetahui hal itu Bu Yang ini sangat kesal karena selama ini yang dilakukannya tak pernah benar padahal nyatanya atasannya itulah yang tak pernah bekerja kini mereka yakin proposal yang diajukan akan lolos melihat Jiwon merayakan kemenangannya Su Min lalu secara diam-diam melihat isi proposal Jiwon dan Su Min lalu mengajak Pak Kim ini untuk minum bersama disana ia pun terus merayu Pak Kim kalau dipikir-pikir Su Min ini benar-benar sahabat bermuka dua disana dia terus membicarakan dan memuji Jiwon di depan Pak Kim yang sudah jelas tidak begitu menyukai Jiwon karena penampilannya sehingga dengan memuji-muji Jiwon di depan Pak Kim tentu hal itu membuat Pak Kim ini semakin kesal kepada Jiwon dan dengan liciknya Su Min lalu mengajak Pak Kim ini untuk bekerja sama mengembangkan ide milik Jiwon dengan kata lain idenya milik Jiwon tetapi pelaksanaannya merekalah yang akan mengambil alih bersama dan Su Min bisa menjadi karyawan tetap di kantor tentu Pak Kim yang termakan bujuk rayu malah menghayal jika di masa depan mereka menjadi pasangan sedangkan kini Jiwon di kantor sedang lembur ia lalu melihat hadiah yaitu sebuah anting yang ternyata itu dari Su Min pesannya tertulis jika itu adalah anting couple dengan Su Min dan meminta Jiwon ini memakainya di hari Minggu saat riuni Jiwon pun teringat akan masa lalunya kemudian saat akan pulang Jiwon mendapat pesan jika Su Min akan menginap di rumahnya dan tak lama Min Hwan juga mengirim pesan jika dirinya akan pergi ke rumah Jiwon mengingat perselingkuhan mereka di masa depan Jiwon pun lalu memiliki rencana untuk sengaja mempertemukan mereka berdua di rumah dan ketika akan turun ia disana bertemu dengan Ji Hyuk Ji Hyuk yang melihat hadiah yang dibawa Jiwon lalu mengatakan jika barang itu palsu dan meminta Jiwon untuk tidak memakainya saat itu Jiwon pun lalu teringat jika ini pernah terjadi namun reaksi Jiwon saat itu tersinggung karena barang itu pemberian sahabat yang ia percaya namun karena sekarang dia telah mengetahui kebusukan sahabatnya tentu kini dia malah berterima kasih kepada Ji Hyuk singkat cerita untuk memperlancar balas dendamnya Jiwon lalu membeli minuman keras yang sengaja disiapkan untuk Min Hwan dan Su Min namun sesampainya di rumah ia malah menerima pesan jika Su Min ini tidak jadi datang ke rumah Jiwon dan ternyata di episode ketiga kali ini benar-benar seru banget apalagi pembalasan Kang Jiwon ke Su Min jadi yukcus langsung kita ke alur ceritanya jadi di awal episode saat Min Hwan mau nyosor tiba-tiba ada pesanan ayam yang datang padahal Kang Jiwon dan Min Hwan ini tidak pernah memesan ayam tersebut akan tetapi berkat pengantar makanan tadi Kang Jiwon ini berhasil mengusir Min Hwan dari apartemennya dan ternyata si pengantar makanan tadi adalah teman Ji Hyuk yang sengaja disuruh oleh Ji Hyuk dan pas banget dengan momen tadi Jiwon yang mau disosor oleh Min Hwan scene lalu berpindah pada seorang yang bernama Eun Ho yaitu seorang chef yang ditemui oleh Ji Hyuk saat itu ia ternyata adalah teman SMA Jiwon dan Su Min sekaligus cinta pertamanya Jiwon dimana Ji Hyuk meminta Eun Ho untuk datang ke acara reuni yang awalnya dia tak mau datang dan tak pernah ingin pergi ke reuni sekolah karena kenangan buruk ditolak cinta pertamanya tapi disana Ji Hyuk memintanya untuk mencoba datang ke acara reuni karena ada sesuatu hal yang perlu diluruskan oleh Eun Ho disana Ji Hyuk benar-benar seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kini di rumahnya Ji Won sedang mencoba untuk berdandan agar bisa tampil beda di reuni nanti namun ia sadar kalau dia tentu tidak bisa berubah dalam satu malam saja sampai akhirnya tiba di hari Minggu Su Min mengingatkan Ji Won untuk datang ke restoran yang dimintanya dan bertemu dengan kawan-kawan lamanya semua memuji Su Min yang tampil cantik dan berbeda karena sudah bekerja di perusahaan besar dan seperti biasa Su Min si muka dua ini mulai tuh memuji-muji Ji Won di depan teman-temannya yang dulu merundung Ji Won di sekolah memuji setinggi langit tapi niatnya untuk membuat teman-temannya ini semakin muak dengan Ji Won sehingga teman-temannya ini menganggap Ji Won memanfaatkan kebaikan Su Min namun faktanya malah sebaliknya disana mulai tuh Su Min bercerita dengan mulut ularnya ini ia berbohong dimana ia mengatakan jika dirinya lah yang merekomendasikan Ji Won agar mendapatkan pekerjaan di UK Company padahal nyatanya sebaliknya Ji Won lah yang merekomendasikan dia menjadi pegawai kontrak disana sedangkan posisi Ji Won adalah seorang asisten manajer tak hanya itu Su Min ternyata mengatakan kepada teman-temannya kalau Ji Won menyukai laki-laki yang disukai oleh Su Min yang ternyata ya Park Min Hwan wah memang Su Min ini definisi sahabat Luknut musuh dalam selimut apa kalian ada yang punya teman model kayak gini silahkan curhat di kolom komentar kemudian tak lama Ji Won lalu menghubungi Su Min dan saat dia masuk wow semua mata melihat Ji Won dong yang ternyata oke alur mundur tepat di hari Sabtu sehari sebelum acara reuni ternyata malam sebelumnya itu Huiyon mengajaknya untuk pergi jalan-jalan di hari Sabtu dalam perjalanan menemui Huiyon Ji Won ini melihat jika saham yang dia beli ini naik drastis dan sangat menguntungkannya dia lalu melihat sepasang anting yang dipajang di toko persis seperti hadiah yang diberikan oleh Su Min namun anting pemberian Su Min itu ternyata palsu Ji Won pun mengingat masa lalunya yang begitu bodoh mempercayai Su Min dan tak sadar jika dirinya selama ini ditindas secara halus oleh sahabatnya sendiri Hingga tak lama Huiyon lalu menyapanya ia lalu melihat anting palsu itu disana dan memperlihatkan pada Ji Won miliknya yang asli mereka pun lalu pergi makan bersama sembari mengobrol dan disana Huiyon membahas mengenai reuni Ji Won Ji Won lalu menceritakan masa lalunya yang menjadi korban buli sampai saat ini ia tak tahu apa alasan mereka membuli dirinya Huiyon pun mengatakan jika dirinya menjadi Ji Won tentu dia akan mencari tahu apa alasan mereka membuli dirinya agar tak menyesalinya di kemudian hari Ji Won pun disana lalu berpikir jika dia juga harus mencari tahu alasan teman-temannya ini kenapa membulinya Ji Won yang bertekad merubah masa lalunya pun mengatakan bahwa tak semudah itu untuk merubah masa lalunya yang memalukan menjadi sejarah yang tak terlupakan karena penampilannya dan tentu saja Huiyon pun lalu bersedia untuk membantu Ji Won mewujudkan harapannya itu ia lalu mengajak Kang Ji Won ke sebuah salon ternama untuk merubah penampilannya setelah di makeover makeover kini bebek berubah menjadi angsa yang sangat cantik dan modis singkat cerita Huiyon lalu menginap di rumah Ji Won karena akan membantu mengurus penampilan Ji Won untuk reuni besok dan saat itu tepat pesan masuk dari Pak Kim yang mengabarkan jika Pak Kim ini akan mempertimbangkan proposal milik Ji Won dan akan memasukkan nama Soo Min disana sebagai tim hingga tak lama Soo Min ini lalu menelpon Ji Won ia menanyakan kegiatan Ji Won di hari itu mengetahui Huiyon bersama dengan Ji Won dan menginap disana tentu Soo Min ini sedikit kesal ia pun lalu meminta tolong pada Ji Won bagaimana jika dirinya memperbaiki dan menggunakan proposal Ji Won ini agar bisa masuk karyawan tetap di kantor dan mereka bisa sukses bersama dasarai Yuan ya tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Ji Won karena Ji Won tidak sebodoh dulu ia lalu memperingati Soo Min agar tidak sembarangan memanggil namanya saat di kantor melainkan dia harus menyebut jabatan Ji Won dan membedakan hal pribadi dengan urusan kantor dan disana Soo Min tidak bisa seenak jidat terus memerintah Ji Won mendengar hal itu Soo Min ini tentu saja dia merasa sangat kesal tapi masih bisa bersikap pura-pura manis tapi aslinya busuk alias pasti dia marah banget dan faktanya ternyata Soo Min ini sedang makan malam bersama dengan Pak Kim yang tentu tujuannya itu untuk terus merayu Pak Kim agar bisa menjadi karyawan tetap di kantor dan ya termakan bujuk rayu Pak Kim pun mencoret nama Ji Won di proposal itu tapi belum tahu juga ya apakah Soo Min ini dan Pak Kim ini akan merebut proposalnya atau hanya memasukkan Soo Min menjadi timnya mereka kemudian alur maju kembali saat reuni tiba nih Kang Ji Won dengan anggunnya melangkah masuk ke restoran dan saat berbalik Soo Min yang ingin memperbalukan Ji Won malah terkejut melihat penampilan Ji Won yang sangat cantik Ji Won sudah lama ini berniat mempermalukan Ji Won dengan anting palsunya ternyata si pemuli yang kita sebut aja Minah mengira jika Ji Won ini meniru anting Soo Min yang ternyata milik Ji Won yang asli dan milik Soo Min lah yang imitasi ternyata saat sedang di makeover Huyeon ini dengan baiknya meminjamkan antingnya yang asli kepada Ji Won sehingga Ji Won tak dipermalukan dengan hal itu saat reuni saat ke toilet Ji Won lalu mengingat Ji Won dulu dia di posisi yang sama namun dengan keadaan yang berbeda saat ini ia berhasil melawan orang-orang yang merundungnya disana ia pun lalu to the point bertanya bahwa dia penasaran apa yang dilakukannya saat SMA pada Soo Min sehingga mereka ini merundung Ji Won dengan seenaknya dan menganggap Ji Won ini selalu meniru Soo Min sejak dulu ternyata dan ternyata Soo Min sangatlah pintar membolak balikan fakta dimana Minah ini mengatakan jika Ji Won ini meniri Soo Min dengan antingnya disana Ji Won pun lalu menunjukkan surat yang diberikan oleh Soo Min saat memberikan hadiah anting palsu itu tak hanya itu ia juga mengatakan jika Ji Won ini merebut kekasih Soo Min di kantor yaitu Park Min Hwan dan menyebut Ji Won tak tahu malu karena Soo Min merekomendasikan dirinya untuk bekerja di sana tapi malah merebut kekasih Soo Min Minah lalu membahas masa lalu lagi dimana ia mengatakan jika Ji Won juga penyebab putusnya Eun Ho ini dengan Soo Min saat SMA mendengar hal itu Ji Won pun sedikit bingung untuk membuktikan fakta Ji Won pun disana menunjukkan kartu namanya bahwa dirinya adalah seorang asisten manager dan dialah yang merekomendasikan Soo Min sebagai pegawai kontrak disana dan Ji Won lalu menghubungi pacarnya yaitu Park Min Hwan untuk membuktikan jika Park Min Hwan adalah pacarnya bukan kekasih Soo Min nah mereka pun keluar dari toilet tapi ternyata si pembuli ini masih tidak terima dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Ji Won dia pun menanyakan alasan Ji Won ini meminta Soo Min putus dengan Eun Ho saat itu disana ekspresi Soo Min terlihat ketar-ketir takut kebongkar kalau dia udah busuk sejak dulu dan hanya memanfaatkan kepolosan Ji Won untuk menjatuhkannya di depan teman-temannya saat ditanya langsung Soo Min ini terus mengatakan jika dirinya backstreet dengan Eun Ho karena tahu Ji Won ini menyukai Eun Ho tapi disana Min Ah ini masih aja membela Soo Min tentu Ji Won sekarang melawan si pembuli hingga dia kesal sendiri dan terdiam saat Ji Won melawan namun waktu yang menjawab tepat saat itu orangnya langsung datang Eun Ho lalu meluruskan jika dia tidak pernah berpacaran dengan Soo Min sama sekali Sin kemudian lalu berpindah pada Ji Hyuk yang sedang menerima ceramah dari kakeknya karena menolak perjodohan Ji Hyuk mengaku jika dirinya telah menyukai wanita lain dan hanya ingin menikah dengan wanita yang disukainya dia berusaha untuk membujuk sang kakek akan tetapi kakeknya ini ternyata diam-diam meminta anak buahnya untuk menyelidiki siapa wanita yang dimaksud oleh Ji Hyuk wah jangan-jangan dia udah suka sama Kang Ji Won kembali pada reuni disana semua teman-temannya ini mulai memenjarakan kebohongan Soo Min yang kini sedang kesal sedangkan kini Eun Ho menanyakan tentang perasaan Ji Won dulu padanya yang ternyata mereka memang sama-sama suka namun hancur karena Soo Min ternyata diam-diam kini Ji Hyuk pergi ke tempat restoran itu dia pun harus melihat Ji Won yang kini dengan Eun Ho mereka mengobrol dengan rasa canggung masing-masing hingga Eun Ho dengan berani menyatakan perasaannya kepada Ji Won di episode keempat melihat pernyataan cinta Eun Ho pada Ji Won tentu Ji Hyuk ini tidak tinggal diam guys dia lalu menelpon Ji Won dan meminta Ji Won untuk menemuinya di sebuah hotel untuk membahas pekerjaan sedangkan Eun Ho lalu tak mau melewatkan kesempatan ia pun lalu meminta nomor handphone dari Kang Ji Won agar bisa terus bertemu lagi saat menemui Ji Hyuk Ji Won sadar jika hal ini tidak pernah terjadi sama sekali di masa lalunya di sana Ji Won diajak untuk menemui rekan bisnis perusahaan mereka dan memberikan pendapat mengenai aplikasi yang akan mereka gunakan untuk mempromosikan produk mereka di sana terlihat jika Ji Hyuk ini begitu melindungi dan memuji Ji Won di depan rekan bisnisnya scene kemudian lalu berpindah ke restoran kini teman-temannya yang mengetahui kebohongan Sumin ini meluapkan kemarahan mereka dan kekesalannya karena dibohongi selama ini merasa di pojokan akhirnya Sumin ini lepas kendali berteriak dan meninggalkan mereka ke toilet di dalam toilet ia terus berusaha menghubungi Ji Won namun tak direspon dan saat kembali Sumin kini melihat semua teman-temannya itu telah pergi meninggalkan restoran berniat mempermalukan Ji Won eh ternyata malah dia yang malu sendiri senjata makan tuan kan usai bertemu dengan rekan bisnisnya kini Ji Won diantar pulang oleh Ji Hyuk di dalam perjalanan mereka pun mengobrol ringan dan tak lama Ji Won mendapat pesan dari Yan Ho hingga dia tersenyum sendiri melihat itu Ji Hyuk pun lalu kepo ia menanyakan hal yang membuat Ji Won ini tersenyum mengetahui jika itu adalah cinta pertama Ji Won tentu Ji Hyuk pun terlihat cemburu dan menyarankan jika cinta lama penuh kenangan berbahaya untuk Ji Won dan meminta Ji Won ini untuk melupakannya cia cemburu sih bos tapi Ji Won lalu memperjelas bahwa itu biasa saja karena kini dia kan sudah punya pacar lah sama aja ya Ji Hyuknya gak kebahagian saat akan sampai di rumah mereka pun melihat ada Min Huan dan Su Min yang menuju rumah Ji Won namun Ji Won memilih untuk bersumbuhnya dari mereka akhirnya Min Huan dan Su Min pun bertemu sama-sama mencari Ji Won namun Ji Won tak bisa dihubungi mereka pun memutuskan untuk makan bersama sembari menunggu sedangkan Ji Won dan Ji Hyuk pergi untuk minum kopi saat tengah mengobrol Ji Hyuk yang perhatian pun menanyakan apa hal yang ingin dilakukan oleh Ji Won tentu dengan semangat Ji Won pun menceritakan hal-hal yang ingin dilakukannya nanti disana Ji Won pun juga melihat penampilan Ji Hyuk yang terlihat menarik saat tak memakai kacamata ia pun menyarankan Ji Hyuk untuk mencoba menggunakan kontak lens dan melepas kacamatanya itu agar lebih menarik lagi kemudian singkat cerita saat sudah di rumah Eun Ho lalu menghubungi Ji Won dan menceritakan penolakan yang disampaikan oleh Ji Won melalui surat saat SMA mendengar hal itu Ji Won pun teringat mengapa dulu Eun Ho ini begitu marah padanya yang ternyata Eun Ho menyatakan cinta pada Ji Won namun karena campur tangan sumin ini akhirnya kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka mendengar ada kata surat penolakan Kang Ji Won pun lalu meminta bertemu dengan Eun Ho dengan membawa surat penolakan yang masih disimpan oleh Eun Ho keesokan paginya seisi kantor dikejutkan dengan penampilan Kang Ji Won yang sangat cantik dan mencuri perhatian sampai-sampai Min Hwan sangat terkagum melihat penampilan kekasihnya yang baru belum lagi kini Ji Hyuk yang baru datang sudah terpesona melihat senyum manis Ji Won hingga menabrak makanan instan yang terpajang di meja sana sedangkan sumin sibuk mencari perhatian namun tak ada yang peduli saat Ji Hyuk mengomentari penampilan Ji Won disana Min Hwan sadar jika sebelumnya ternyata mereka ini pergi bersama dan Ji Won pun turut memuji penampilan Ji Hyuk yang baru yang kini sudah tidak memakai kecamata lagi ketika sumin turut memujinya dia pun diacuhkan oleh Ji Hyuk dan ditinggal pergi saat istirahat siang Park Min Hwan pun sadar kini ternyata bosnya ini naksir dengan kekasihnya ia pun berusaha untuk menasehati Ji Won agar menjaga jarak dengan bosnya itu karena takut jika kekasihnya yang sudah berubah jadi cantik jelita ini diambil oleh orang lain saat sedang menasehati Ji Won Min Hwan ini terus mendekatkan wajahnya ke Ji Won seperti mau nyosor lagi Kang Ji Won yang udah ogah dengan pacarnya lalu dengan sengaja menumpahkan kopinya kemudian tak lama sumin pun datang disana dia mencoba menjelaskan pada Ji Won kejadian di reuni karena takut Ji Won ini menjauhinya dan salah paham namun Ji Won berpura-pura bahwa semua baik-baik saja dan mengatakan jika dia akan bertemu dengan En Ho agar semua lebih jelas yang menyebabkan senyum ketar-ketir dari bibir sumin sumin yang mengatakan jika Min Hwan nanti akan cemburu disanalah Ji Won lalu mengambil kesempatan untuk memancing sumin dengan mengatakan jika trading saham milik Min Hwan terus naik dan mereka akan membeli rumah pengantin baru dan kita bisa lihat bagaimana ekspresi sumin setelah mendengar itu kemudian kemudian singkat cerita saat jam pulang kantor di dalam lift karyawan lain memuji penampilan Ji Won dan mengatakan Park Min Hwan beruntung memiliki Ji Won lalu disana Ji Hyuk mencoba berbicara dengan Ji Won mencari perhatiannya dengan mengatakan jika ia memakai lensa kontak sesuai dengan saran Ji Won tentu Ji Won disana senang mendengarnya lalu disana Ji Won menyarankan kembali agar Ji Hyuk ini merubah sedikit penampilannya agar tidak terlihat terlalu kaku kayaknya memang benar kalau Ji Hyuk ini memang menyukai Ji Won dia pun menyanggupi saran yang diberikan oleh Ji Won tadi dengan menghubungi temannya untuk menemaninya beranja kemudian di hal tebus Ji Won teringat dengan ucapan Min Hwan yang mengatakan bisa jadi Ji Hyuk ini menyukai Ji Won baru aja senyum tak lama Ji Won malah melihat Kwi Won ternyata menemani Ji Hyuk berbelanja sehingga Ji Won pun berpikir jika mereka memiliki hubungan spesial dan dia pun juga teringat kalau di masa lalu mereka memang terlibat skandal yang menyebabkan Hwi Yeon ini dimutasi dari kantor Wah panggim이랑 Hwi Yeon sih kaki-kaki sin memperlihatkan kedekatan Hwi Yeon dengan kakek Ji Hyuk namun disini belum dijelaskan apakah sebenarnya hubungan Hwi Yeon dengan Ji Hyuk setelah mengantar Hwi Yeon Ji Hyuk pun lalu menghubungi temannya si pengantar makanan itu untuk latihan bela diri yang rencananya Ji Hyuk akan mengajari Ji Won langsung bela diri sesuai dengan keinginan yang ingin dilakukan oleh Ji Won dan dalam episode ini kita akan diperlihatkan mengapa Ji Hyuk dari awal begitu peduli pada Kang Ji Won dan mengetahui hal yang akan terjadi pada Ji Won ternyata ketebak sudah jika Ji Hyuk juga memiliki tanda hati dan dia pun mengalami hal yang sama dengan Ji Won yaitu mendapatkan kesempatan kedua Ji Hyuk mengetahui bagaimana nasib buruk Ji Won di masa depan hingga flashback pun terjadi saat Ji Hyuk menghadiri pemakaman Ji Won terlihat Min Hwan dan Su Min ditangkap polisi terkait pembunuhan Ji Won dan perselingkuhan mereka pun baru terungkap di sana serta fakta tentang cinta segitiga saat SMA mendengar hal itu Ji Hyuk sangat marah jadi penasaran apakah Ji Hyuk juga menyukai Ji Won dari dulu atau bagaimana bagaimana kisah masa lalu dari mereka sebelumnya jadi ketika perjalanan pulang dari pemakaman Ji Won untuk menghindari seekor kucing di jalan Ji Hyuk lalu mengalami kecelakaan sehingga saat sadar dia pun mendapatkan kesempatan kedua seperti Kang Ji Won di episode kelima kali ini kita akan tahu kisah masa lalu dari Ji Hyuk dan Kang Ji Won ternyata pertemuan pertama mereka terjadi pada tahun 2005 silam saat itu Ji Hyuk dan teman-temannya merayakan liburannya setelah melakukan wajib militer alias wamil dengan menyemprotkan bir ketubuhnya saat akan pulang Ji Hyuk dan temannya ini tak sengaja menabrak Kang Ji Won yang sedang mabuk mendengar ada yang ingin berniat tak baik kepada Kang Ji Won tentu Ji Hyuk lalu memutuskan untuk berbalik menolong Ji Won yang sedang mabuk namun namanya juga orang mabuk ya jadi Ji Won ini tiba-tiba curhat tentang semua permasalahannya ke Ji Hyuk dan tiba-tiba saat oleng kacamata Ji Won ini terjatuh sehingga dia pun tidak begitu jelas melihat wajah Ji Hyuk di sana ia pun lalu mengendus badan Ji Hyuk dan menggigit baunya mereka pun kemudian memutuskan untuk rehat di pinggir danau buatan di sebuah taman di sana Ji Won lalu menceritakan kisah hidupnya yang begitu kesepian dimana kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan hanya memiliki satu teman yang bernama Sumin akan tetapi sahabatnya ini selalu tidak ada di setiap Ji Won ini merasa sedih dan membutuhkannya dia selalu tak bisa dihubungi tapi entah kenapa juga setiap berada di dekat Sumin Kang Ji Won ini merasa dirinya ini adalah seorang pecundang dia pun lalu mulai menceritakan bahwa dia punya pacar namun selalu saja sibuk dan ayahnya meninggal pun pacarnya ini tak datang layak hal itu pun membuat Kang Ji Won ini begitu sedih dan tetap merasa sendiri di dunia ini Kang Ji Won lalu menyadari kalau ternyata selama ini juga pacarnya ini selalu menatap dan tersenyum manis kepada Sumin namun hal itu dianggap wajar oleh Kang Ji Won karena Sumin ini memang gadis yang cantik manis dan baik hati karena hal itulah setiap berada di sisi Sumin dia selalu merasa buruk Ji Hyuk lalu mengatakan jika situasi Ji Won seperti itu lebih baik dia tidak lagi berteman dengan Sumin namun Ji Won lalu menjelaskan lagi jika dirinya ini menganggap Sumin ini adalah pijakan untuk dirinya karena Sumin adalah satu-satunya orang yang berada di sisinya ketika Ji Won ini sudah tidak memiliki keluarga dan teman sekalipun jadi bagi dia Sumin adalah pijakan dan semangatnya selama ini kini Ji Hyuk pun menceritakan kisahnya juga dimana ibunya sudah meninggal setelah peninggalan sang ibu ayahnya lalu menikah lagi dan Ji Hyuk memiliki adik tiri mereka sangatlah baik kepada Ji Hyuk namun tetap saja Ji Hyuk merasa kalau mereka semua itu terasa asing tapi ternyata tak lama ayahnya juga meninggal dalam keadaan yang bahagia dengan keluarga baru karena cerita mereka yang hampir mirip yaitu sama-sama mengalami kesepian mereka pun menganggap diri mereka sama-sama seorang pecundang dan merayakan itu bersama kemudian keesokan paginya Ji Hyuk pun terbangun sesaat menatap wajah Ji Won yang masih tertidur dan saat Ji Hyuk ini benar-benar terbangun dari tidurnya dia pun melihat Ji Won yang sudah pergi dari sana kini di kampus Ji Hyuk pun terlihat berlatih bela diri bersama temannya yang ternyata si pengantar makanan itu adalah teman lama Ji Hyuk yang bernama Jo Dong Suk usai latihan Ji Hyuk lalu duduk di luar dia pun mendengar seseorang yang sedang mengomel dan ternyata itu adalah Kang Ji Won mereka ini ternyata satu kampus Ji Won lalu mengatakan disana jika dia ternyata mendengkur tidur di samping laki-laki tua ternyata laki-laki tua yang dimaksud adalah Ji Hyuk tapi pada nyatanya ternyata Ji Won ini adalah sunbe-nya alias senior Ji Hyuk di kampus hari demi hari pun berlalu Ji Hyuk melihat Ji Won yang selalu memberi makan seekor kucing dan dia pun diam-diam ikut serta merawat kucing kecil itu hingga pada suatu hari kucing itu tertabrak mobil alur pun maju beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 2011 dimana ternyata Ji Hyuk mulai masuk ke perusahaan UK Company sebagai manajer umum dan bertemu dengan Kang Ji Won merasa ia memiliki kesempatan untuk dekat dengan Kang Ji Won namun ternyata disana Ji Won sudah berpacaran dengan Min Hwan saat itu kini flashback pun usai Ji Hyuk tak mau lagi menyianyikan kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya Ji Hyuk kini berjalan dengan penampilan barunya yang menarik perhatian semua orang ya dia merubah penampilannya sesuai dengan saran Ji Won melihat kekasihnya tatap-tatapan Min Hwan lalu memberi peringatan pada Ji Won namun Ji Won mengatakan jika Ji Hyuk ini sudah memiliki kasih dan Min Hwan pun memperingati jika semua laki-laki akan berselingkuh walau sudah memiliki istri sekalipun tentu Kang Ji Won lalu teringat jika suaminya pun seperti itu ya Min Hwan di masa depan seperti itu Hingga tak lama Kang Ji Won lalu pergi bersama Huy Yeon dan Bu Yang meninggalkan dia kini Ji Hyuk pun menjadi idola baru bagi para karyawan wanita yang mengagumi penampilannya saat ini tampan tinggi pintar dan seorang manager umum siapa yang tidak tertarik namun tak lama Ji Hyuk lalu menerima telepon dari asisten kakeknya yang ternyata menyanyakan mengenai transaksi saham yang ternyata Ji Hyuk ini berinvestasi juga di saham Rohi Jental sama seperti Ji Won tim keuangan perusahaan pun akan memiksa soal detail transaksi saham milik Ji Hyuk walaupun itu sifatnya pribadi yang menurut sang kakek Ji Hyuk ini bukan tipikal orang yang berinvestasi pada saham asing seperti itu dan diam-diam kakeknya ini menyelidiki semua kegiatan Ji Hyuk dan Ji Hyuk pun juga sadar jika hal itu menimbulkan masalah di ruang istirahat para karyawan masih membicarakan penampilan baru Ji Hyuk namun berbeda dari tiga wanita ini Bu Yang mengatakan jika dirinya sudah menikah jadi tidak mungkin membicarakan bosnya kemudian Hui Yeon mengatakan jika Ji Hyuk ini bukanlah tipe idealnya setelah mendengar jawaban Hui Yeon Ji Won lalu menerka-nerka jika orang yang berkencan memang akan menjawab seperti itu ya karena kejadian di halte waktu itu Ji Won ini tentu berpikir kalau Hui Yeon ini adalah pacar dari Ji Hyuk lagi asik-asik ngerumpi bareng besti baru eh tiba-tiba si sahabat bucuk datang dan so asik gitu ikut ngobrol dengan membahas masa remajanya dengan Ji Won dia menceritakan jika dirinya selalu menyempatkan diri untuk mencari Ji Won yang kuliah di Seoul sedangkan Sumin kuliahnya di Busan Hui Yeon lalu menanggapi jika bisa jadi karena hal itu Ji Won tidak memiliki teman selain Sumin karena waktu senggangnya selalu dihabiskan bersama Sumin ya tapi emang tujuannya Sumin ini kayaknya agar Ji Won tak memiliki teman selain dia dan membuat Ji Won ini merasa Sumin adalah satu-satunya di hidupnya Ji Won yang sudah tahu busuk sahabatnya ini tentu merasa risih mendengar cerita Sumin dan seharusnya teman seperti itu tak ada di dalam hidupnya kemudian tak lama Pak Kim pun datang bener-bener Pak Kim ini nyebelin banget dia datang dan membubarkan para karyawan yang lagi istirahat dan meminta Ji Won memindahkan mobilnya yang ada di parkiran buat teman-teman yang udah baca webtoonnya Pak Kim versi mana nih yang lebih nyebelin dan ngeselin coba komen juga lah Ji Won akhirnya dengan terpaksa turun ke parkiran dan memindahkan mobil Pak Kim dan saat akan kembali Ji Won pun lalu berpikir pasti nih sahabat busuk nungguin dia ya bener aja tuh saat pintu lifter buka nongol muka sumin yang ngeselin dan sok manis disana sumin berusaha kembali agar Ji Won ini mengizinkannya untuk bergabung dalam proposal milik Ji Won disini sumin ini bener-bener ngeselin plus licik banget tak lama Ji Won lalu dipanggil sama Pak Kim dan sumin sepertinya mengetahui hal itu Pak Kim disini super duper ngeselin banget ia mengatakan jika dia akan memasukkan nama sumin dan yuran karyawan lainnya dalam proposal milik Ji Won tidak hanya itu Pak Kim Kampret ini malah akan mencoret nama Ji Won dan menggantinya dengan namanya sendiri di proposal itu ia menganggap kalau proposal itu akan menjadi lebih baik lagi jika namanya yang tertera disana licik banget kan keluar dengan rasa bingungnya sembari melihat wajah luknut sahabatnya ia lalu dipanggil oleh Ji Hyuk yang mengajaknya untuk makan malam bersama namun ditolak dengan Ji Won karena alasan dia sudah memiliki janji temu dengan temannya yang lain malam pun tiba ternyata Kang Ji Won memiliki janji dengan En Ho di sebuah restoran wine mewah sedangkan di tempat lain Min Hwan kini terus menghubungi Ji Won yang tak kunjung mengangkat teleponnya ia pun lalu menelpon sumin nah disana mulailah tuh sumin cari muka lagi dengan mengompori Min Hwan jika Ji Won berdandan cantik dan mengira ia bergencan dengan Min Hwan sumin lalu mengungkapkan jika dahulunya ibu Ji Won ini juga berselingkuh Ji Won si omonya baram minah si saya tahu saya saya bergantung sumin yang berpura-pura salah ucap pun lalu mengatakan jika selingkuh bukanlah genetik benar-benar beniat mengompori Min Hwan yang tentu saja berhasil sedangkan sedangkan Ji Won dan En Ho lalu membahas mengenai penolakan yang dilakukan oleh Ji Won saat SMA dimana En Ho lalu menunjukkan surat yang ternyata tulisannya sama persis seperti milik Ji Won dan sumin ini benar-benar bisa meniru tulisan Ji Won sehingga terlihat sangat mirip dan karena disana terlalu dingin akhirnya Ji Won pun lalu mengajak En Ho untuk keluar dari sana Ji Won pun lalu to the point pada En Ho dimana dirinya sudah memiliki kekasih mendengar hal itu En Ho lalu mengira jika pacar Ji Won ini adalah Ji Hyuk dengan menjelaskan ciri-cirinya En Ho lalu menjelaskan jika dialah yang memberitahu mengenai reuni dan terlihat sangat peduli pada Kang Ji Won Ji Hyuk yang cemburu melihat mereka kini berusaha untuk menghubungi Ji Won namun tidak bisa karena ternyata Ji Won sengaja mematikan ponselnya karena Min Hwan dari-tadi terus-menerus menelponnya karena khawatir Ji Hyuk akhirnya putar balik menuju rumah Ji Won sedangkan kini di perjalanan pulang Ji Won yang berjalan kaki merasa ketakutan karena ada seseorang yang mengikutinya yang ternyata itu adalah Min Hwan Min Hwan yang dikompori oleh Su Min lalu melihat Ji Won yang berdandan dan curiga hingga ia pun keceplosan mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya tentu Ji Won ini langsung tersadar jika Min Hwan mengatakan bahwa dirinya ini sama persis seperti sang ibu dan tentu saja dia juga tahu dimana Su Min lah yang menceritakan semua hal itu kepada Min Hwan saat mengetahui Ji Won memakai farfoam Min Hwan pun lalu marah dan memegang erat tangan Ji Won hingga ia kesakitan namun tak lama kemudian Ji Hyuk datang dan menghajar Min Hwan karena telah bersikap kasar pada Ji Won Ji Won disana lalu menanangkan dirinya dengan Ji Hyuk disana ia menanyakan kenapa Ji Hyuk ini ada disana jawaban Ji Hyuk lalu to the point dia khawatir dengan Ji Hyuk karena tak mengangkat telepon dan khawatir jika Min Hwan akan menyakiti Ji Won karena seseorang tak akan berubah yaitu akan tetap bersikap kasar Ji Won pun disana lalu berusaha untuk mengelak dan merasa tak nyaman dengan sikap Ji Hyuk yang sangat khawatir padanya ia lalu mengatakan bahwa dirinya tidak suka perselingkuhan apapun itu alasannya dan bagi Ji Won Huyeon adalah teman yang sangat berharga Huyeon adalah orang yang baik baginya Ji Won lalu berniat untuk menghubungi Huyeon secara langsung namun dihalangi oleh Ji Hyuk mendengar hal itu Ji Hyuk pun sedikit bingung ia lalu menjelaskan rasa bingungnya karena ternyata selama ini Ji Won mengira dirinya ini berpacaran dengan Huyeon lalu disana Ji Hyuk mengungkapkan perasaannya kepada Kang Ji Won Ji Hyuk lalu menelpon Huyeon disana dan mengatakan sarangi nama dalam kontak itu adalah si paling cantik nama itu ditulis sendiri oleh Huyeon kemudian saat mengangkat telepon Huyeon Ji Hyuk lalu dimaki-maki oleh Huyeon dan mengatakan kalau Ji Hyuk ini sudah gila apakah dirinya mau keluar dari kartu keluarga nah lah kartu keluarga baru setelah itu Ji Won lalu sadar ternyata faktanya Huyeon adalah adik dari Yu Ji Hyuk selama ini ia lalu meminta maaf pada Ji Hyuk dan Ji Hyuk pun memperjelas kembali bahwa dia sangat menyukai Kang Ji Won Ji Hyuk pun lalu mengantar Ji Won ini pulang dan tiba-tiba saja ketika Ji Hyuk mengantar Ji Won pulang dia tiba-tiba saja pingsan dan akhirnya Ji Won membawanya ke UGD Huyeon lalu memperlihatkan Soo Min yang akan pulang dia lalu melihat Min Won yang sedang duduk di pinggir jalan di dalam taksi ia pun sengaja membuka kancing baju dan memakai lipstick untuk menggoda Min Won setelah diperiksa dokter ternyata Ji Hyuk pingsan karena mengalami stres dan kelelahan ketika dokter mengatakan perut Ji Hyuk bermasalah dia pun teringat Jika Ji Won juga mengalami sakit perut sehingga dia pun lalu meminta Ji Won untuk memeriksa perutnya juga namun disana Ji Won menolak ia lalu mengatakan Jika dia sudah melakukan CT scan secara keseluruhan sehingga dokter memutuskan untuk memeriksa keduanya sedangkan kini Soo Min lalu berhasil menggoda Min Won dia lalu berpura-pura merasa bersalah kepada Ji Won sehingga menerima simpati dari Min Won Min Won lalu mengantar Soo Min pulang dan berharap lebih namun ternyata dia hanya mendapat kecupan saja kini usai diperiksa Ji Hyuk dan Ji Won pun akan pulang tapi karena mobil Ji Hyuk masih ada di daerah rumah Ji Won ia pun akhirnya akan kembali ke sana untuk mengambil mobilnya dia pun lalu berniat mengantar Ji Won pulang namun disana Ji Won merasa agak canggung dengan situasi mereka saat itu dimana Ji Hyuk yang berkelahi dengan Min Won dan ia juga mau mengetahui perasaan Ji Hyuk yang sebenarnya Ji Won pun lalu menegaskan kembali kalau dirinya sudah memiliki pacar Ji Hyuk pun lalu meminta agar Ji Won bisa menyuruh Min Won untuk bersikap baik dan tidak kasar lagi seperti tadi ketika menghentikan taksi Ji Hyuk pun secara gamla mengungkapkan perasaannya lagi ia pun mengatakan agar Ji Won mempertimbangkan semua dan dia pun akan bersikap diam jika pengakuannya ini menyusahkan Ji Won dia akan diam hingga Ji Won ini benar-benar siap untuk menjawab semua mereka pun kini pulang bersamaan namun menumpangi taksi yang berbeda hal itu pun dilakukan Ji Hyuk agar menghindari perasaan tak nyaman Ji Won jika dekat dengan dirinya hingga keesokan paginya ternyata mereka berdua ini sama-sama tidak bisa tidur karena kejadian semalam saat menuju kantor Ji Won lalu bertemu dengan Eun Ho yang membawakan kopi dan roti untuknya sarapan dan secara kebetulan juga ternyata di sana ia dilihat oleh Ji Hyuk dari kejauhan singkat cerita di kantor Su Min datang dengan wajah sumeringah menyapa yang lainnya tak lama Min Hwan lalu datang dengan wajah kesal yang tentu menjadi perhatian karyawan lainnya dan Ji Hyuk untuk menghilangkan rasa kesalnya ia pun lalu pergi ke atap untuk merokok dan tak lama Ji Hyuk menghampirinya Min Hwan yang teringat masalah kemarin lalu menanyakan apa maksud dari Ji Hyuk dan di sana ia pun lalu menjelaskan peraturan perusahaan yang melarang sesama karyawan untuk berpacaran karena akan mempengaruhi pekerjaan di kantor seperti yang dilakukan oleh Min Hwan dari tadi pagi terlihat begitu jelas ketidak profesionalannya sebagai seorang karyawan Min Hwan lalu menanyakan kenapa Ji Hyuk ini menguntik pacarnya dan apakah mereka ini selama ini saling suka di sana Ji Hyuk lalu menunjukkan map gudang kantor mereka yang secara kebetulan berada di dekat rumah Ji Won tentu hal itu membantu Ji Hyuk untuk membatah perkataan Min Hwan dan dengan nekat Ji Hyuk lalu meminta Min Hwan untuk putus saja dengan Ji Won bahkan dia juga mengakui jika dirinya ini menyukai Kang Ji Won singkat cerita saat jam makan siang Pak Kim mengajak Kang Ji Won dan Bu Iang untuk makan siang bersama nah karena tak bisa makan siang bersama Min Hwan dan Su Min Kang Ji Won akhirnya memberi kartu kreditnya untuk mentraktir Min Hwan dan Su Min untuk makan berdua kemudian saat makan siang Pak Kim ini lalu membahas proposal yang akan diajukan langsung ke direkturnya yaitu Pak Hwang yang katanya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pak Kim maka dari itulah Pak Kim selama ini berani semena-mena karena punya kerabat seorang direktur di kantor mereka Pak Kim mengatakan dia akan mengganti nama Kang Ji Won dengan namanya sebagai pembuat proposal itu dia juga protes mengenai isi dari proposal yang membahas mengenai bahan makanan yang katanya tak sesuai dengan pendapat Pak Kim sehingga Pak Kim pun lalu mengatakan akan mengeluarkan nama Kang Ji Won dari proposalnya sendiri ketika Kang Ji Won pergi Pak Kim lalu mengatakan kepada Bu Iang kalau dirinya memang sengaja mengeluarkan Kang Ji Won dari proposal itu agar bisa promosi jabatan dan memasukkan Sumin di sana sedangkan Bu Iang kini hanya manut saja karena memang takut dengan atasannya Shin lalu memperlihatkan Min Hwan dan Sumin yang ternyata memutuskan untuk makan siang di restoran mewah dengan gayanya Min Hwan lalu memesan steak dan wine agar terlihat keren di mata Sumin ya memang niat awal Sumin untuk menggoda Min Hwan tentu saja dia terkesima melihat penampilan Min Hwan saat ini karena mereka sudah mulai jujur mengenai ketertarikan satu sama lain apalagi semalam Min Hwan mendapat kecupan manis dari Sumin mereka pun bertanya satu sama lain apakah tidur mereka nyanyak semalang cocok ya mereka berdua sama-sama tukang bohong di kantor kini Kang Ji Won melangkah lunglai dimana ia merasa ingin melawan Pak Kim tapi tak bisa apalagi proposalnya secara terang-terangan dicuri oleh Pak Kim hingga tak lama notif kartu kredit pun masuk ke pesannya ya tentu saja Kang Ji Won di sana terkejut melihat biaya makan siang yang digunakan Min Hwan dan Sumin karena kesal dengan dua kejadian yang menyiksanya hari ini Kang Ji Won lalu membatin bahwa dulu kehidupannya buruk karena tak melawan mereka kini dia tidak akan tinggal diam melihat orang-orang itu mengambil apa yang dia miliki sedangkan kini Ji Hyuk yang sedang berada di ruangan Direktur Hwang ia lalu melihat proposal milik Kang Ji Won yang diajukan oleh Pak Kim atas namanya di sana terlihat Direktur Hwang ini menyukai proposal itu karena idenya yang sangat bagus melihat judulnya adalah paket masak tentu Ji Hyuk lalu teringat keinginan Kang Ji Won yang pernah diutarakannya Direktur Hwang lalu meminta hal itu untuk dipertimbangkan oleh Ji Hyuk agar bisa disetujui dan dilaksanakan kemudian saat keluar dari ruangan Ji Hyuk lalu mengirim pesan ke Kang Ji Won dia pun menanyakan mengenai proposal paket masak yang pernah diceritakan Kang Ji Won dan dia mengajak Kang Ji Won untuk pergi bersama setelah pulang kantor saat pulang mengira dirinya diajak kencan ternyata Kang Ji Won kini bersiap berlatih judo dengan Ji Hyuk dan teman-temannya kemudian disana Shin Woo dan Dong Suk menyapa Ji Won yang ternyata mereka masih mengingatnya dia pun mengatakan jika Ji Won ini masih terlihat cantik tentu disana Ji Won pun bingung karena merasa baru pertama kali bertemu dengan mereka saat melihat Ji Hyuk Dong Suk lalu menerima kode kalau dia harus merahasiakannya disana Ji Won pun mulai berlatih ketika berlatih Ji Hyuk pun memberikan trik-trik judo untuk mengalahkan lawan kata-kata itu pun akan selalu diingat oleh Ji Won dan akan dia terapkan untuk melawan para musuhnya yang telah merebut miliknya ketika mereka terjatuh disana Ji Won suram-suram melihat kemiripan wajah laki-laki yang pernah menemaninya yaitu Ji Hyuk ketika mereka keluar disana dua teman Ji Hyuk ini lalu bergosip karena Ji Hyuk yang sangat kentara mengalah untuk Ji Won kemudian singkat cerita di kantor Ji Won begitu mengingat kata-kata Ji Hyuk sembari melihat Pak Kim yang sibuk mengomentari kinerja orang lain disana Ji Won pun lalu bertekad untuk melawan dengan trik judo yang diberikan oleh Ji Hyuk dia lalu memberikan proposal baru kepada Pak Kim dan meminta maaf atas kejadian kemarin kemudian Pak Kim meminta Ji Won untuk mengedit proposal yang pertama raut wajah Ji Won benar-benar berubah saat melihat namanya tak ada disana mendengar nama Ji Won tak ada tentu ekspresi Su Min ini terlihat sangat puas kini di ruang istirahat Huiyon dan Kang Ji Won pun lalu mencicip kue yang diberikan oleh Eun Ho tadi pagi disana Huiyon yang memang suka dengan makanan pun memuji kue yang sangat enak ia lalu beranggapan jika mungkin saja teman Ji Won ini suka padanya sehingga dibuatkan kue yang seenak itu kemudian Ji Won pun lalu ditelepon oleh Eun Ho dan mengatakan jika dia sedang menikmati kue yang diberikan tadi pagi disana Ji Won lalu meminta maaf kepada Huiyon karena proposal itu sudah diambil alih oleh Pak Kim sehingga nama Huiyon sudah tidak tercantum lagi disana mengetahui faktanya Huiyon tentu tak masalah dan malah merasa jijik dengan sikap busuk Pak Kim Ji Won pun lalu menjelaskan trik judo yaitu tarik ulur dimana saat lawan meremehkanmu dia pun akan dengan sengaja memberikan lengannya kepadamu karena ia menganggap kamu lemah tanpa mengetahui bahwa lawan yang lemah itu bisa saja membantingnya kini Bu Yang pergi untuk membeli cemilan bersama Sumin disana Sumin lalu berusaha untuk mencari perhatian dengan menunjukkan dirinya adalah sahabat sejati untuk Ji Won ia pun memuji Ji Won setinggi langit dan merendahkan diri menganggap jika dirinya itu bodoh dan hal itu pun diungkapkannya hanya untuk mencari perhatian Bu Yang agar Bu Yang ini menganggap Sumin sebagai wanita yang polos baik hati sahabat yang baik dan penyayang namun nyatanya busuk sedangkan kini di meja kerjanya Ji Won sedang berpikir bagaimana cara membanting Pak Kim dan tentu saja dia lalu teringat mengenai Direktur Ruang yang memiliki skandal karena telah bertindak semena-mena kepada seorang pramugari dan hal itu pun menjadi viral kini di ruang makan karyawan semua berkumpul dan Bu Yang lalu menanyakan mengenai proposalnya Ji Won lalu memberitahu jika dirinya akan merubah strategi pasarnya dimana dia akan menjadikan Direktur Ruang langsung sebagai brand ambasadornya dan Pak Kim begitu senang karena proposal itu sudah disetujui oleh atasannya melihat dirinya menjadi ikonnya tentu disana Direktur Ruang sangatlah senang sehingga cerita benar saja kini Direktur Ruang lalu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri bisa malah Kang Ji Won lalu menghubungi Direktur Ruang dan mengatakan kecurangan yang dilakukannya dan Pak Kim ia pun akan mengajukan keluhan karena tak diikut sertakan dalam proposal itu tentu hal itu membuat Direktur Ruang lalu marah dan emosi sehingga dia pun melampiaskannya pada orang sekitarnya dan direkam oleh orang lain sehingga viral karena sikap kasarnya viral hal itu pun merimbas pada produk yang baru mereka luncurkan dimana produk UK Company yang menampilkan di Direktur Ruang akhirnya diboykot tentu mereka semua yang mencuri proposal Ji Won ini menjadi gagal dan batal dalam promosi mereka masing-masing sedangkan kini Kang Ji Won lalu merasa sangat senang dan puas dengan rencananya yang kini berhasil membanting semua lawannya bukan hanya Pak Kim melainkan Soo Min dan Direktur Ruang lagi senang-senangnya eh dihampiri oleh Ji Hyuk disana Ji Hyuk lalu mengabarkan jika Direktur Ruang kini sudah dipecat dan Pak Kim didisiplinkan karena perbuatannya telah mencuri proposal milik Ji Won saat dia akan pergi tiba-tiba saja HP Ji Won ini terjatuh Ji Hyuk pun melihat playlist lagu yang diputar oleh Ji Won disana tertera BTS ternyata Ji Won ini suka banget sama BTS juga lalu Ji Won pun keceplosan mengatakan judul lagu BTS yaitu Dynamite yang sangat ingin dinengarkan oleh Ji Won sekarang namun belum ada sedangkan Ji Hyuk mengatakan jika dia juga ingin mendengar lagu Spring Day tentu mereka pun sama-sama sadar jika ternyata kedua lagu itu ada di masa depan mereka ada di tahun 2013 sedangkan lagu Spring Day rilis pada tahun 2017 dan Dynamite tahun 2020 setelah mengetahui sama-sama kembali ke masa lalu dan menjelaskan bagaimana dirinya mengalami hal yang serupa dengan Ji Hyuk Ji Won lalu mengatakan bahwa dirinya harus membuat Jong So Min mengambil posisinya jika tidak maka tetap saja dialah yang harus menikah dengan Park Min Hwan dan hal serupa seperti di tahun 2023 juga akan tetap terjadi padanya Ji Hyuk tak begitu mengetahui jika yang terjadi akan tetap terjadi karena dia kembali ke masa lalu untuk mendapat kesempatan mengenai hatinya dan menolong Kang Ji Won dari apa yang terjadi di masa depan yang dia tahu saat itu hanyalah bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahpahaman antara Kang Ji Won dan Eun Ho pada saat itu ia lalu menceritakan bagaimana suasana pemakaman Kang Ji Won yang begitu menyedihkan dan penuh penyesalan namun Ji Won tak mempercayainya karena ia merasa selama ini memang tidak ada yang memperdulikannya tak lama mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Ji Hyuk untuk menceritakan pengalaman mereka yang kembali ke masa lalu mereka kemudian membahas mengenai bagaimana cara Ji Won untuk lepas dari Min Hwan dan Su Min pada nyatanya untuk putus dari Min Hwan sangat tidak mudah dan jika ingin pergi jauh atau kabur dari mereka Kang Ji Won juga memerlukan biaya yang tidak sedikit Ji Hyuk pun disana menawarkan bantuan agar Ji Won bisa kabur namun menurut Ji Won jika ia kabur dia juga tidak bisa menghindari apapun seperti bekas luka yang dulu di tangannya kini ternyata ada di tangan Ji Hyuk dan apa yang akan terjadi tidak bisa terelakkan sama sekali jalan satu-satunya hanya menyerahkan nasib yang dialami Ji Won ke orang lain luka diganti luka pernikahan diganti dengan pernikahan dan kematian pun begitu karena hal itulah Kang Ji Won ingin menghadapi nasibnya karena pada intinya mungkin mereka sama-sama ingin saling melindungi satu sama lain setelah mengetahui kalau nasib itu tidak bisa mereka rubah kecuali ada pengganti termasuk kematian itu sendiri flashback di masa lalu saat Ji Hyuk membawa abu mayat Kang Ji Won ke pemakaman karena mobilnya mogok ia akhirnya menumpangi sebuah taksi yang bisa kita lihat sendiri jika supirnya ini sangat mirip dengan mendiang ayah Kang Ji Won melihat penampilan Ji Hyuk Ajusi lalu mengatakan Ji Hyuk seperti kehilangan hal yang sangat berharga baginya ia lalu menjawab bahwa sejujurnya mereka tak begitu saling mengenal satu sama lain namun dia sangat kehilangan dia pun sangat menyesali melewatkan kesempatan dan waktu yang diberikan berkali-kali yang telah datang kepadanya namun ia sadar jika sekarang tak memiliki kesempatan sama sekali karena Kang Ji Won sudah meninggal Ajusi lalu mengatakan bagaimana jika dirinya mendapatkan kesempatan itu lagi untuk merubah segalanya walaupun menurut Ji Hyuk tak masuk akal tentu ia akan mengambil kesempatan itu untuk melindungi wanita yang dia sukai Sin lalu kembali memperlihatkan Kang Ji Won ia menanyakan bagaimana Ji Hyuk bisa kembali ke masa lalu namun disana Ji Hyuk tak mengatakan jika dirinya mengalami kecelakaan dan terbangun dia berbohong dengan mengatakan hanya tertidur dan ketika terbangun dia sudah kembali ke tahun 2013 Sin kemudian memperlihatkan Bu Iang yang menerima telepon dari suaminya ternyata kehidupan rumah tangga Bu Iang tak semulus yang ia duga ia memiliki suami yang pengangguran dan pemalas hingga tak lama staf kepercayaan kakek Ji Hyuk yang bernama Lee Seok Jun atau kita panggil saja Pak Lee ternyata ia mengenal Bu Iang dan sepertinya mereka memiliki masa lalu yang belum terungkap kini di rumah Ji Hyuk dikejutkan dengan panggilan dari Huion ia memberitahu Ji Hyuk kalau Pak Lee datang ke kantor bagian pemasaran secara tiba-tiba mereka lalu berbicara empat mata dengan suasana yang begitu serius Pak Lee langsung to the point di sana mengatakan jika dirinya mengetahui kalau Ji Hyuk membawa Ji Won ke rumahnya dan tentu Ji Hyuk ini sadar kalau ternyata kakeknya selama ini memata-matai segala aktivitasnya Pak Lee lalu beranggapan jika mereka diam-diam memiliki hubungan yang spesial Pak Lee lalu membahas mengenai proyek paket memasak yang terbengkalai karena skandal Direktur Huang ia tak mengizinkan Kang Ji Won menjadi pemimpin proyek tersebut atas perintah kakeknya dan ia menunjuk Bu Iang sebagai pemimpin proyek itu ia lalu mengatakan jika Kang Ji Won bisa bergabung dalam tim itu dan sebelum Ji Hyuk meninggalkan ruangan itu ia lalu mengatakan dan menjelaskan kepada Pak Lee kalau saat itu tidak terjadi apa-apa kini di ruang rapat Chi Hyuk memberitahu jika proyek itu akan dilanjutkan kembali dan dipimpin oleh Bu Iang serta timnya adalah Kang Ji Won Su Min dan Min Hwan ia sengaja memasukkan Min Hwan dan Su Min untuk membantu rencana Kang Ji Won mendekatkan Su Min dan Min Hwan Singkat cerita kini Ji Hyuk merasa frustasi karena mengetahui yang terjadi akan tetap saja terjadi Ji Hyuk yang rela berkorban pada Ji Won pun akan berusaha menggunakan kesempatannya saat ini untuk menolong Ji Won dia memastikan semua pada An Ho seolah merelakan An Ho dan Kang Ji Won hidup bersama selamanya sedangkan dirinya akan siap menerima kematian karena rasa frustasinya itu pun Ji Hyuk lalu minum-minuman keras sampai akhirnya dia mabuk karena bingung An Ho lalu menghubungi Hui Yeon karena ternyata nama panggilannya itu berada di daftar teratas di panggilan Ji Hyuk dan saat Hui Yeon terus berbicara An Ho lalu mengenali suara Hui Yeon yang didengar dari telepon saat itu An Ho lalu mengetahui jika Hui Yeon berteman dengan Ji Won keesokan paginya kini Ji Hyuk dipanggil oleh sang kakek mereka membahas mengenai perdebatan Ji Hyuk dan Pak Lee di kantor kakek juga mengatakan mengenai perjodohan Ji Hyuk dengan seorang wanita yang bernama Yura akan tetapi sadar jika cucunya ini tidak bisa dipaksa kakek pun meminta dan menanyakan kapan dirinya bisa bertemu dengan wanita yang disukai oleh Ji Hyuk namun di sana jawaban Ji Hyuk lihat sangat tidak baik-baik saja dia mengatakan jika dia tidak bisa membawa wanita itu demi kebahagiaan wanitanya kini di kantor para karyawan sedang membicarakan kenaikan harga saham di Roi Jental mendengar itu tentu Min Hwan sangat kesal karena dulu ia telah menjual saham Roi Jental demi Kang Ji Won saat memeriksanya benar saja saham milik Ji Won juga naik drastis ia lalu dipanggil oleh Min Hwan untuk berbicara dan dari kejauhan kini Sumin mengintip komputer Ji Won dengan sengaja melihat saham milik Ji Won ternyata Min Hwan mengajak Ji Won untuk makan malam bersama tapi ajakan itu memiliki niat terselubung karena ia tetap saja ingin meminjam uang kembali pada Ji Won namun Ji Won yang sudah mengetahui hal itu ia beralasan jika uangnya sudah dimasukkan ke dalam asuransinya mendengar itu tentu Min Hwan lalu marah-marah pada Ji Won ia lalu berniat menjual sahamnya yang di TKU namun dihalangi oleh Ji Won dan Ji Won pun merelakan uangnya kembali dipinjamkan kepada Min Hwan Singkat cerita kini di akhir pekan mereka bertiga bersantai bersama dalam obrolan mereka membahas mengenai hubungan diantara mereka bertiga yang seperti keluarga Ji Won di sana lalu mengingat masa lalunya di awal pacaran bersama Min Hwan yang begitu romantis hingga tak lama kemudian ia menerima telepon dan dengan alasan ada kerjaan di kantor ia pun meninggalkan Min Hwan dan Sumin di sana ternyata yang menelpon Ji Won adalah An Ho atas permintaan Ji Won setibanya di sana An Ho memberikan Ji Won bunga dan ternyata tak sengaja dari kejauhan Ji Hyuk melihat semua itu tentu saja di sana pasti ia memiliki rasa cemburu secara kebetulan Ji Hyuk dan Ji Won ingin membicarakan sesuatu mereka membahas mengenai proyek-proyek besar di masa depan saat Ji Hyuk dilantik menjadi CEO UK Company dan Ji Hyuk lalu mengungkapkan jika dirinya siap dan akan tetap membantu Ji Won apapun yang terjadi kemudian keesokan harinya Ji Hyuk lalu menyampaikan ke semua karyawan bahwa ia akan mengadakan loka karya untuk mempererat hubungan antar karyawan yang menjadi agenda tahunan di kantor loka karya kali ini diketuai oleh Huyeon ia mengatur perlombaan untuk mendapat tempat kemah yang nyaman nantinya para karyawan akan berlomba mencari bendera yang bertuliskan nomor yang sesuai dengan kenyamanan tenda Ji Won lalu mengingat kalau dahulu Soo Min mendapatkan kemah nomor 1 karena dibantu oleh Pak Kim Soo Min dan Ji Won lalu mengetahui jika bendera nomor 1 disimpan dekat danau Soo Min lalu merayu Ji Won untuk menyuruh Min Hwan agar mau berenang mengambil bendera itu Ji Won lalu sadar ternyata Soo Min bisa menjadi seorang manajer di tahun 2023 karena sikapnya yang banyak memanfaatkan orang lain demi tujuannya saat sedang berjalan-jalan Ji Won dan Ji Hyuk bertemu disana Ji Won mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kemampuannya dan melakukan semuanya sendiri dia tak ingin melibatkan Ji Hyuk karena hanya mereka berdua yang menjalani momen kembali ke masa lalu Ji Won pun juga ingin Ji Hyuk hanya menjadi pendengar untuknya Ji Hyuk lalu menunjukkan tanda hati yang didapatnya ia teringat jika tanda itu sama seperti uang saku yang diberikan oleh ayah Ji Won jadi Ji Hyuk ingin Ji Won beranggapan bahwa dia adalah uang saku yang bisa digunakan oleh Ji Won sesukanya namun disana Ji Won lalu berkata jika uang saku tak harus dihabiskan ia ingin menyimpan uang sakunya itu dan membuat uang sakunya itu berbahagia di kehidupan keduanya dan Ji Won pun ingin bahagia dengan kemampuan dan usahanya sendiri tanpa bantungan siapa-siapa sampai sini Ji Won tak ingin Ji Hyuk terluka dan sebaliknya Ji Hyuk pun tak ingin Ji Won terluka lagi scene singkat lalu memperlihatkan Su Min yang mencoba menggoda Min Hwan dan meminta tolong agar Min Hwan mau mengambil bendera yang ada di danau sedangkan kini Huyeon mendapat informasi dari petugas disana jika airnya ternyata dalam dan dilarang untuk masuk ke dalam air itu sedangkan ternyata disana Ji Won sudah mencoba mengambil bendera itu dan syukurnya ia ditolong oleh Ji Hyuk dengan rasa khawatirnya itu Ji Hyuk lalu berusaha mengungkapkan kata-kata yang ingin dikatakannya di masa lalu dimana ia ingin menjadi pijakan untuk Ji Won di awal episode 8 ini memperlihatkan Su Min dan Min Hwan yang pergi ke danau dan mengetahui jika nomor 1 ternyata sudah diambil orang lain Shin lalu memperlihatkan Ji Won yang kedinginan dan ternyata ia berhasil mendapatkannya ia lalu teringat masa lalu yang dulu ketika loka karya berlangsung Kang Ji Won mendapat kemah nomor 4 sedangkan Su Min nomor 1 saat itulah Min Hwan dan Ji Won ternyata tidur bersama dalam satu tenda sehingga kini Ji Won lalu memutuskan hari itu adalah hari penentu untuk dirinya dimana ia akan memastikan Su Min mendapat tenda nomor 4 dan dirinya akan tetap menjadi nomor 1 ia lalu berjalan ditemani oleh Ji Hyuk malam ini Ji Won memiliki rencana untuk mempersatukan Su Min dan Min Hwan ia berharap Su Min akan tetap mengambil posisi seperti dahulu mendapat tenda nomor 4 lalu akan membuat Min Hwan mabuk dan ya benar saja Su Min berhasil mendapatkan tenda nomor 4 dan dia tak sengaja melihat Kang Ji Won yang membawa bendera nomor 1 dan berusaha merebut bendera itu dari Ji Won namun ternyata Ji Won berhasil melawannya Ji Won lalu pergi meninggalkan Su Min akan tetapi ia merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali sampai akhirnya Ji Won out dan Ji Won terima kasih jika cerita malam pun tiba pengumuman pemenang nomor 1 yang ternyata adalah Kang Ji Won ya ternyata saat Su Min merebut benderanya Kang Ji Won ini menghalangi Su Min dan mempertahankan miliknya ketika cuci tangan pun saat itu Su Min menghampirinya dengan rasa kesal ia lalu menyiram Ji Won dan mengungkapkan rasa kesalnya kepada Ji Won yang belakangan ini bersikap tak baik padanya tentu Ji Won lalu to the point mengatakan jika dirinya sudah tak menyukai Su Min yang selama ini bersikap sok manis dan selalu merengek padanya namun ternyata Ji Won yang memang baik hati sebenarnya tak tega pada Su Min akan tetapi Ji Hyuk berusaha meyakinkan jika apa yang dilakukannya adalah benar sedangkan kini sikap Su Min yang kesal dan bersiap membalas Ji Won pun sudah diprediksi oleh Ji Won dimana Su Min akan berusaha untuk merebut apa yang dimiliki Ji Won tentu saja perkiraan Ji Won benar Min Hwan yang mabuk lalu menghampiri Su Min dan Su Min dengan muka polosnya mengakui perasaannya lalu mereka pun saling menggoda satu sama lain dari kejauhan kini Ji Won melihat semua dan mengingat kembali kejadian 2023 yang begitu menyakitkan dimana mereka berdua berselingkuh Ji Hyuk datang dan membawa Ji Won pergi dari sana saat sudah merasa tenang Ji Won pun menceritakan bahwa dirinya pertama kali bertemu Su Min saat usianya 15 tahun dia sangat senang karena bisa berteman dekat dengan Su Min yang sangat cantik di matanya hal itu pun membuat Ji Won ingin selalu melindungi Su Min sehingga ia selalu mengalah dan menuruti kemauan Su Min sedangkan kini Min Won ia bertemu dan berpacaran saat ia di kantor dia merasa memiliki orang yang bisa diandalkan walaupun ia tahu kalau Min Won itu sangat brengsek Ji Won lalu berterima kasih pada Ji Hyuk yang selalu ada untuknya dan mau membantu dirinya ketika ia mendapat kesempatan kedua ini keesokan paginya Min Won lalu mencari Ji Won untuk sarapan dan disana Ji Won menanyakan keberadaan Min Won semalam yang tak ada di kemahnya ia lalu beralasan jika dirinya mungkin saja sedang ke kamar mandi saat Ji Won mencarinya kini dari kejauhan Su Min memperhatikan mereka berdua dan teringat jika semalam setelah berselingkuh Min Won meminta agar Su Min ini merahasiakan semuanya dari Ji Won karena Min Won akan menikahi Ji Won tentu saja ia merasa dirinya seperti tebu habis manis sepah dibuang apalagi melihat sikap Min Won yang begitu manis pada Ji Won pagi itu melihat itu tentu saja Su Min pun semakin menggebu-gebu untuk merebut kebahagiaan Ji Won singkat cerita kini mereka sudah kembali bekerja di kantor Min Won dan Su Min pun akan bersiap ke supermarket untuk melakukan tes produk mereka di sana sebelum pergi Su Min memberikan Ji Won surat permintaan maaf yang manis dalam isi surat itu Su Min meminta maaf karena tak memahami Ji Won dan Su Min begitu merasa bersalah ia tak ingin bermusuhan dengan Ji Won karena Ji Won adalah belahan jiwanya sekarang Ji Won begitu terbuka kepada Ji Hyuk ia menceritakan semua yang dialaminya pada Ji Hyuk dan mulai menerima bantuan darinya tentu hal itu pun membuat kini mereka semakin dekat satu sama lain kemudian sesampainya di supermarket lagi-lagi Su Min ini menggoda Min Huan yang mata keranjang saat Min Huan sedang membacakan aturan produknya pada staff pelayanan Min Huan lalu melihat Su Min yang pergi untuk mengecek bahan-bahan yang mengandung alergen atau alergi pada produk mereka ketika menyusul Su Min ke gudang tiba-tiba Min Huan mendapat telepon jika seorang customer mencicipi produk mereka dan mengalami sesak sehingga akhirnya mereka pun membawa customer itu ke rumah sakit agar tak dituntut Min Huan pun bertanggung jawab penuh dengan memberikan uang kompensasi dan biaya rumah sakit pada orang itu dengan uang pribadinya namun kini kesialan menimpanya dia lalu melihat jika saham TKU ini benar-benar saham penipuan sehingga Min Huan sangat rugi besar di kantor ia meluapkan kemarahannya kepada Ji Won dan mengatakan jika dirinya memiliki hutang yang sangat banyak apalagi kini saham TKU anjlok sepulang kerja Min Huan dan Ji Won pun memutuskan untuk minum bersama dengan penuh basa-basi Min Huan berusaha untuk mengajak Ji Won ini menikah perlahan Ji Won pun berusaha memberi pengertian agar tak buru-buru menikah namun tetap saja dengan rayuannya ia mengeluarkan janji manisnya agar Ji Won luluh akan tetapi Ji Won saat ini tak sebodoh dulu Min Huan Shin pun lalu memperlihatkan Ji Won yang sedang menceritakan semua kepada Ji Hyuk mereka sekarang menuju tempat latihan judo di kampus mereka Jana Ji Won lalu menceritakan jika dulu dia pernah memberi makan seekor kucing di dekat sana namun saat musim dingin kucing itu tiba-tiba saja menghilang Ji Hyuk lalu mengatakan jika dulu ia juga pernah mengalami kecelakaan di dekat sana saat itu ia akan menyelamatkan seekor kucing yang ternyata kucing kecil itu kini sudah besar dan dipelihara oleh Ji Hyuk kini mereka pun sudah ada di rumah Ji Hyuk di sana Ji Hyuk membuka pembicaraan dengan membahas Min Huan yang harus menikah agar bisa mendapatkan uang dari orang tuanya karena memiliki hutang yang begitu banyak dan pastinya Min Huan akan berusaha keras untuk merayu Ji Won agar bisa menikahi Ji Won saat itu Ji Won sangat mengingat jika dulu dirinya dilamar saat dia berulang tahun dengan kejutan seadanya dari Min Huan Sin pun lalu memperlihatkan sang kakek yang melihat laporan keuangan milik Ji Hyuk yang ternyata membeli beberapa drone yang jumlahnya tak sedikit untuk perusahaan yang katanya akan diuji coba dan benar saja drone-drone itu ternyata digunakan untuk membantu Min Huan melamar Ji Won yang disaksikan oleh Ji Hyuk Bu Yang Hyon dan Su Min tentunya ternyata Ji Won sengaja menyusun rencana ini karena tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Su Min selanjutnya di preview episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana aksi badasnya Kang Ji Won untuk membuat calon mertuanya ini shock dengan kelakuannya jadi tunggu aja stay tune di Desinema jangan lupa like, subscribe dan komen thank you selamat menikmati